Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di Youtube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Berapa good news menurut Anda penggratisan vaksin ini bagi roda perekonomian Indonesia untuk jangka dekat? Saya rasa memang ini adalah suatu langkah yang baik dan juga very good news karena memang di sini dengan adanya ketersediaan vaksin dan juga nanti apabila dapat didistribusikan dengan baik ini akan meningkatkan confidence masyarakat untuk kembali beraktivitas secara ekonomi tapi yang tadi disampaikan juga betul memang sementara vaksin ini diberikan kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan yaitu dengan terus menjalankan 3M. Dampak untuk ekonomi menurut saya semakin cepat ini dapat diberikan kepada masyarakat dan hal layak ramai ini akan semakin cepat kita melihat pemulihan perekonomian nasional Indonesia. Oke Anda langsung awali dengan kalimat very good news berarti ini sangat bagus bagi harapan ekspektasi roda ekonomi kita juga. Tetapi kalau kita belajar dari negara-negara lain Pak mengenai pendistribusian vaksin ke warga negaranya ini mengingat ini 100% gratis di awal juga tadi sudah disampaikan di pemerintahan ada rekalkulasi meaning berarti ada beberapa pengeluaran negara yang harus dipikirkan juga ada beberapa anggaran yang harus dipersiapkan. Potensi beban bagi keuangan negara kita kemudian seperti apa kalau kita berbicara mengenai rekalkulasi sehingga akhirnya vaksinnya bisa gratis seperti ini. Kalau kita melihat disini memang banyak sekali pos-pos pembelanjaan dari APBN yang sebenarnya bisa dihitung ulang dan juga memang disini kalau kita lihat dana dari PEN atau pemulihan ekonomi nasional yang selama ini jumlahnya sekitar 700 triliun ini memang kita lihat penyerapannya masih per tanggal 2 Desember sedikit di atas 63%. Nah jadi memang kalau kita lihat contohnya ada dana bantuan baik itu untuk korporasi ataupun juga subsidi bunga sementara likuiditas cukup banyak tersedia oleh Bank Indonesia kita merasa bahwa memang ini langsung mengambil alih menjadi prioritas pertama supaya roda perekonomian ini boleh kembali pulih karena kuncinya disini Pak Erwin ini adalah confidence masyarakat yang harus dijaga dan dengan adanya vaksin ditambah dengan 3M ini justru hasilnya nanti akan lebih baik lagi dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Jadi saya rasa memang realokasi dari anggaran ini tepat untuk diberikan kepada pendistribusian vaksin secara cuma-cuma. Baik, berarti dari kacamata ekonom seperti Anda Pak Enrico kalau kita melihat pos-pos belanja yang dialihkan dan dimaksimalkan serta menjadi prioritas baru ini masih relatively secure kah Pak Enrico? Itu kata kunci yang kita ingin tahu secure kah? Ya, menurut saya ini masih cukup prudent. Kenapa? Karena memang semenjak pandemi ini berlangsung pemerintah dan juga wakil rakyat sudah setuju untuk menaikkan fiscal deficit kita dari batas 3%. Yang berarti selama mungkin 2-3 tahun ke depan ini kita memungkinkan untuk memastikan bahwa vaksin ini di-secure dan juga diberikan kepada masyarakat sementara memang di seantero dunia pun fiscal stimulus ini menjadi kunci utama untuk memulihkan perekonomian nasional dari setiap negara. Jadi Indonesia bukan cuma satu-satunya. Terima kasih telah menonton!